Halo-halo para pencari fakta. Kalian mungkin familiar dengan cerita hiu raksasa Megalodon dalam film The Mag. Atau serangan hiu putih dalam serial klasik Jaws. Iya kan? Tapi siapa sangka kalau ternyata ada beberapa hewan laut yang salah pilih mangsa. Pertarungan mereka berlangsung sangat mendegangkan. Seperti dalam foto berikut ini. Ih, beneran nggak sih? Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Pertama, ada pertempuran epik antara anjing laut dengan gurita yang terjadi di Kaikoura, Selandia Baru. Melansir dari laman Mirror, hewan bernama ilmiah Octopoda ini sempat terbang saat dilempar si anjing laut lalu ditangkap kembali. Setelah berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, gurita akhirnya harus menyerah setelah 20 menit bertarung. Seperti yang diketahui, anjing laut memang sangat menyukai gurita. Mereka bisa mengonsumsi binatang bertentakel ini sampai 7 kilogram dalam sehari. For your information, anjing laut New Zealand mampu menahan napas hingga 11 menit untuk menyelam jauh ke dalam laut lho. Jika kalian mengira pertarungan antara Sura dan Baya hanya ada dalam cerita dongeng, sini deh mimin mau nunjukin sesuatu. Video ini diunggah oleh Chris Kennedy dan Jadranko Silik saat berada di lepas pantai Kimberley, Australia. Kala itu mereka melempar ikan ke laut dan melihat buaya yang bergegas untuk mengambilnya. Tapi siapa sangka jika seekor hiu justru menyambar santapan tersebut dari bawah. Alhasil pertarungan tak terelakkan pun terjadi hingga menobatkan buaya sebagai sang pemenang. Reptil bertubuh besar ini menyerang dengan menggigit kepala hiu. Dari mereka kita bisa belajar untuk tidak mengambil hak orang lain. Ikan hiu memang menjadi salah satu pemangsa yang ditakuti di lautan. Tapi bukan tidak mungkin jika seekor anak hiu bisa menjadi santapan pemangsa lain yang lebih besar. Seperti yang terlihat dalam video berikut ini, seekor belut morai raksasa mencoba menelan anak hiu karang yang melawan dengan sengit. Meski berlangsung singkat, pertarungan tersebut cukup mendegangkan. Setelah si belut menelan setengah badannya, anak hiu ternyata berhasil menyelamatkan diri. Kendati demikian, dia terlihat sempoyongan dengan punggung yang terluka. Bagaimana tidak, belut morai yang diketahui bisa tumbuh hingga 4 meter, memiliki gigi tajam dengan gigitan yang sangat kuat. Tak ada yang menyangka jika paus biru dewasa, yang dikenal mampu menjaga jarak dari paus teritorial, ternyata bisa salah masuk wilayah. Ironisnya, hewan pemilik nama ilmiah, Balainoptera musculus tersebut, memasuki area kekuasaan orka alias paus pembunuh. Duh, panik banget gak tuh? Alhasil, 75 ekor orka langsung berkumpul dan mengejarnya hingga terjadi pertarungan sengit. Mereka memulai dengan menutup sisi lubang sembur paus agar tidak bisa bernapas. Namun karena tidak berhasil, kawanan orka terlihat menggigit ekor paus biru, lalu meletakkan beban tubuhnya hingga sang lawan dibuat tak berdaya. Momen mengerikan tersebut berlangsung selama 3 jam, dan disaksikan langsung oleh Wellwatch Western Australia. Habitat aligator di air tawar, sementara hiu berada di air laut. Kedati berbeda, kalian pernah percaya gak sih kalau kedua predator tersebut bisa bertemu di muara? Seperti yang diungkapkan peneliti dari Kansas State University, melalui jurnal South Eastern Naturalis. 2017 lalu, hewan mirip buaya ini terlihat menyerang hiu dengan sangat agresif. Namun bukan berarti hiu tidak pernah membalik keajaan. Menariknya, laporan dari tahun 1800-an justru menyebut hiu yang berhasil melahap aligator. Kok bisa gitu ya? Jadi gini, hasil pertarungan ternyata bergantung dari waktu, tempat, dan kekuatan mereka. Hiu yang cenderung berenang ke muara biasanya masih remaja atau berukuran lebih kecil. Lain halnya, jika aligator terseret ke laut dan harus berhadapan dengan hiu dewasa, situasi yang terjadi bisa kebalikannya. Para penyelam di perakhiran Australia Selatan juga menyaksikan pertarungan yang gak kalah sengit. Kala itu, mereka dalam perjalanan menuju Neptune Island. Namun, saat berada di lepas pantai kawasan semenanjung Lower Air Peninsula, terjadilah sesuatu yang mencengangkan. Mimin jadi penasaran deh. Oh, ternyata ada pertarungan antara Paus versus Hiu. Saking takjubnya, mereka menyebut kompetisi tersebut sebagai ibu dari segala pertarungan. Ketika hendak mencari mangsa, seekor Hiu Putih justru dimangsa kawanan ikan Paus yang tiba-tiba muncul dari dalam air. Setelah melakukan berbagai perlawanan, salah seorang awak kapal melihat Hiu harus meregang nyawa. Bagaimana tidak, strategi dari kawanan Paus membuat keadaan semakin menjekam? Lantas bagaimana dengan foto berikut ini? Beneran enggak ya? Nah, daripada hanya berspekulasi, gimana kalau kita telusuri gambar dengan Google Lens? Hasilnya menunjukkan kalau ternyata itu adalah Paus Kelabu. Salah satu artikel terkait diunggah oleh Monterey Bay Aquarium Research Institute atau MBARI. Hmm, tapi dia enggak lagi mangsa Paus tuh. Sebuah video justru memperlihatkan lima orka atau Paus pembunuh yang menyerang Paus abu-abu betina dan anaknya di Monterey Bay, California. Daerah tersebut memang dikenal sangat mematikan bagi hewan pemilik nama ilmiah Escruteus robustus saat bermigrasi ke selatan. Tak tanggung-tanggung, pertarungan sengit itu berlangsung selama 4 jam. Itulah tujuh hewan laut yang salah pilih mangsa. Jadi mana nih pertarungan yang paling epic menurut kalian?